Berbagai jenis ikan asin dijual pedagang di Keluran Malabro, Kota Bengkulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi sehari-hari, banyak dari pembeli menjadikan ikan asin sebagai ole-ole saat berwisata ke Kota Bengkulu. Di kedai milik Rina Ostrini, beragam jenis ikan asin dijual, namun paling banyak diminati adalah ikan asin kerli, ikan asin ketambah, ikan asin beledang, ikan asin tenggiri, dan cumi asin. Ikan yang dijual di lapaknya dibeli dari pembuat ikan asin dari Pulau Bayi, tapi sebagian lain adalah olahan sendiri. Pembeli umumnya ramai pada hari Sabtu dan Minggu, terutama pada hari libur panjang, maka tingkat penjualan akan naik dibandingkan dengan harga biasa. Seperti saat hari raya Idul Fitri lalu, harga jual ikan asin bahkan sempat naik karena tingginya permintaan. Saat Idul Fitri lalu, harga ikan asin dijual antara Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara saat ini, harganya sudah kembali normal di kisaran Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Barang dari sebelum lebaran, sebelum puasok, masih tetap sambung, karena barangnya masih kosong, masih langka. Harga minat ini memang banyak, cuma barangnya ada aduk. Jadi tetapnya harganya masih segitu. Harganya berapa? Kalau sekarang, kalau yang tawar Rp80.000, kalau yang bus-busan masih harga yang keren Rp70.000, ada Rp80.000, ada Rp60.000.